Selamat malam saudara-saudari sekalian yang kasih dalam Tuhan. Salam. Patuariwaya apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Puji Tuhan pada malam ini kita dipertemukan kembali dalam acara Zoom atau virtual ya. Kita tidak bisa ketemu muka dengan muka, tapi melalui Zoom kita bisa ketemu muka dengan muka. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua berada dalam lindungan Tuhan ya. KKR yang sangat luar biasa. Malam ini kita mulai dengan suasana gembira. Oke, baik. Panitia sudah meminta kepada kami untuk membawakan acara rumah tangga yang berjudul Kebutuhan rumah tangga yang dipenuhi oleh Tuhan. Tuhan adalah pendidikan ya. Saya mau menyapa dulu saudara-saudara kami, patuariwaya semua yang di Tomohon dan sekitarnya. Di Rere, di Tondano, di manapun. Salam jumpa, salam kasih dalam Tuhan Yesus. Pada malam ini saya memilih judul, yaitu mengenai mungkin yang sering kita pakai dan kita lihat ya. Ada sekarang di dompet saya ini. Nah, kalau patuariwaya ada di dekat sini, kita mau kasih ini, patuari. Karena apa? Ini bisa beli ikang dua kilo ya. Oke, puji Tuhan. Money and honey. Uang dan sayang-sayang ya. Pernahkah terpikirkan apa karta Alkitab tentang uang? Apakah Tuhan benar-benar peduli dengan dompet dan rekening bank, saudara-saudari? Apakah keuangan pribadi kita berarti bagi Tuhan? Oke. Banyak sekali ayat-ayat dalam firman Tuhan. Ada 133 kali disebutkan uang. Berarti uang ini sangat-sangat penting ya. Bukan cuma honey-honey atau sayang-sayang. Tapi money-money juga uang-uang-uang ya. Kita baca dulu ayat kita yang pertama. Kita baca sama-sama. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah berfirman. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini adalah janji Tuhan. Untuk kita. Umat-umat Tuhan. Tuhan sudah memberikan firman ini supaya kita kuat. Apalagi dalam memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. COVID-19 saat ini krisis melanda dunia. Tetapi janji Tuhan pasti. Dia akan memenuhi semua kebutuhan kita. Baik. Ayat yang berikut 1 Timotius 6 ayat 10. Waspada kita terhadap uang. Karena cinta akan uang. Akar kejahatan. Jadi ada beberapa ayat yang saya ingin bagikan. Kepada saudara-saudara sekalian. Patuariwaya dalam firman Tuhan ya. Berhubungan dengan kebutuhan kita dalam keluarga. Kejujuran. Terkadang kita tidak jujur. Amsal 28 ayat 6. Terkadang kita karena uang. Kita menjadi tidak jujur. Ya. Sangat penting. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Mengenai uang itu dalam kehidupan rumah tangga kita. Yang berikut lukas 6 ayat 38. Jangan kikir. Ya. Mungkin kikir katanya agak kasar ya. Orang menadu bilang jangan koncudu. Nah. Firman Tuhan mengatakan. Jangan kita apa? Koncudu. Kita harus apa? Murah hati. Menggunakan uang kita dengan baik. Jadilah orang setia. Malekat 3 ayat 10. Kita sudah khotbahkan ini. Mengenai perpuluhannya. Berikan kepada Tuhan. Apa yang Tuhan punya. Ini dunia Tuhan punya. Bapak-ibu sekalian. Patuari waya. Jadi itu sebabnya. Kita berikan. Apa yang Tuhan punya. Oke. Saya ingin memberikan mungkin. Pengalaman saya. Yang hidup di kampung. Rerer. Ya. Sudah-sudah aku patuari di Rerer. Mudah-mudahan ada mendengarkan. Saya terlahir di Rerer. Bukan kota. Kampung kecil. Jauh dari kota. Keramaian kota. Tapi saya dididik dengan kehidupan yang sangat-sangat sederhana. Dulu kami makan nasi milu. Sudara-sudaraku. Kalau makan nasi putih. Itu sudah pesta. Jadi itu sebab saya sunat tinggi-tinggi kan. Makan nasi milu. Kasian sekali. Tetapi. Orang tua saya sangat-sangat setia. Tiap pagi sudah menyanyi papa mama saya. Bisik doa waktu pagi. Membangunkan kami anak-anaknya. Itulah pendidikan di kampung ya. Tapi saya terdidik di dalam suasana keluarga sederhana. Tuhan menyediakan semua kebutuhan kami. Baik setelah kami tamat di SLA Kawangkoan. Waktu kami sekolah. Orang tua juga sangat-sangat bukan menderita. Tetapi bekerja keras untuk membiayai kami tiga bersaudara. Sekolah semua di SLA. Dan waktu kami di SLA. Saudara-saudara sekalian ya. Ini nostalgia ini ya. Kalau kami menyanyi ya. Trio. Ataupun melawat ke gereja-gereja yang dekat. Dengan jalan kaki waktu itu. Kami selalu latihan menyanyi. Dan mulai bercanda riah ya. Kalau mana sebesar mana menjadi apa ya Pop? Kita selalu bilang. Kita mau jadi pengerja Tuhan loh. Kita mau jadi hamba Tuhan. Bahwa kita mau jadi ibu pendeta. Waduh diorang ketawain kita. Dontan tawa akan apa kita. Mertuhan menuntun, menolong. Dan memberikan semua kebutuhan kami. Sehingga kami selesai dari SLA. Langsung sekolah di Unai. Itu sebabnya sekarang KKR Unai ya. Saya sekolah di Unai. Dan disanalah saya bertemu dengan. Belahan hatiku yang aktif ya. Yang berkhutbah waktu student. Yang sangat-sangat luar biasa. Dia lia-lia kita. Kita lia-lia apa kita kan. Ini mata dia lia. Kok kita lia-lia? Bakulia. Nah itu dia ya. Nostalgia kami. Tuhan mempertemukan kami. Sehingga saat ini betul-betul. Saya menjadi pengerja Tuhan. Untuk 46 tahun sampai saat ini. Seguh luar biasa. Kadang ekonomi keluarga yang sangat sederhana. Tapi dapat mengirim anaknya ke Unai. Waktu itu kami naik kapal laut. Sudara-sudara sekalian ya. Mabok-mabok di kapal. Tapi untuk mencapai Unai. Yang kami cintai. Dan pertemuan kami dengan. Suami tercinta. Oke ini pelajaran rumah tangga ya. Lalu yang berikut ini adalah. Bantu orang lain ya. Dengan uang kecil. Dengan uang sedikit. Marilah kita suka memberi. Karena Alkitab mengatakan. Lebih banyak kita memberi apa? Lebih banyak kita menerima. Itu janji juga ya. Jadi jangan terlalu apa kata tadi? Koncudu. Oke. Yang berikut ini. Amsal 11 ad 4. Pada hari kemukaan. Harta tidak akan berguna. Sudara-sudaraku sekalian. Saat ini COVID-19 adalah hari kemurkaan. Krisis ekonomi seluruh dunia. Tapi jangan khawatir. Jangan cemas. Jangan terlalu memikirkan. Uang-uang-uang karena apa? Pada satu saat. Uang itu tidak ada gunanya lagi. Akan dibuang-buang. Karena Yesus akan datang ya. Itu tanda-tanda akhir jaman. Sudah digenapi semuanya. Baiklah. Uang ini sangat penting. Tetapi. Janganlah kita punya pikiran itu tertuju kepada uang-uang-uang. Marilah kita ingat selalu janji Tuhan. Bahwa dia akan memberikan apa yang kita butuhkan. Oke. Mungkin pengalaman saya yang berikut adalah. Keluarga kami ya. Setelah kami menikah pada waktu itu memang. Pak Lubis melamar saya dan. Mama saya bilang. Eh enggak nakasih yang nanti susah. Karena pendeta gaji sadiki. Tapi so cinta kan. So sayang. Jadi ah biar torenkaweng. Ya enggak perlu pikir-pikir doi. Yang penting baku-baku sayang. Itu saja yang kami pikir. Dan papa saya waktu itu mendukung. Dia bilang. Kita suka ngana jadi ibu pendeta. Dia panggil kita pepai tua. Pendeta. Dia tidak pernah panggil nama Johnny. Tidak pernah. Dia selalu hormat ya. Pendeta. Itulah papa saya yang sangat luar biasa. Apakah anda tahu bahwa 40% dari cerita Yesus dalam Alkitab adalah mengenai apa? Uang. Oke. Yesus peduli tentang kebutuhan bapak ibu sekalian. Terhadap uang. Dan bagaimana menggunakan uang ini. Oke. Pengalaman lagi ya. Opa Rer-Rer. Kasian dia. Sudah meninggal. Sudah almarhum. Tetapi mama saya masih hidup sekarang 91 tahun. Mereka keluarga sederhana. Tapi Tuhan memberkati mama saya ini. Masih cantik ya. Mak. Apa kabar mak? Dia ada di Rer-Rer. Dia ada nonton sekarang. Bapak ibu sekalian Opa Rer-Rer ini. Dia lihatlah kehidupan saya sebagai ibu pendeta di Jakarta. Kami tidur di atas kolam baptisan di gereja Tebet. Karena tempat tidur kami hanya satu. Bapak mama tentu saja tidur di Koi Besi. Kasian sekali. Torang honeymoon di atas kolam baptisan. Di atas papan. Ini pengalaman luar biasa. Tapi tidak pernah terang mengeluh. Tidak pernah terang apa khawatir. Karena kami tahu pasti bahwa semua kebutuhan kami Tuhan akan penuhi. Dan betul. Sudah rakus kalian. Waktu kami punya anak satu. Papa saya waktu itu mendapat berkat. Mungkin cengkeh saya tidak tahu. Saya tidak minta. Saya tidak pernah mengeluh. Dia bawakan saya uang berjuta-juta. Untuk beli rumah. Luar biasa kan. Dia tahu kita kasihan tidur di kolam baptisan. Aduh tak mau beli akan dulu. Tapi anak kasihan rumah. Dia belikanlah rumah saya. Di Kramasintiong. Dekat gereja Salemba. Luar biasa. Saya bilang. Papa. Untuk apa beli rumah? Oh untuk anak kasihan anak. Ibu pendeta. Aduh luar biasa. Kebutuhan. Primer diberikan oleh orang tua saya. Puji Tuhan. Saya bersyukur. Karena apa? Hidup sederhana. Tapi pengalaman pribadi saya. Tuhan menyediakan semua. Saudara. Oke. Baik. Kita teruskan. Pada waktu kami menyekolakan anak. Tapi kita baca dulu ini. Tidak dipungkiri bahwa. Karena ini uang. Maka kita bisa berkelahi dalam rumah tangan. Percekcokan. Pertengkaran. Bahkan perceraian. Itu sebabnya. Alkitab memberikan nasihat. Supaya kita menggunakan uang kita. Dengan sebaik-baiknya. Pada waktu anak kami sekolah di Enrus. Kami tidak bisa sesungguhnya. Tetapi. Tuhan memberkati kedua anak kami. Deviano dan Yovian. Sekolah di Enrus. Sampai tamat. Dan sekarang ini bekerja di misi. Deviano di Rumah Sakit Advent Orlando. Dan Yovian di General Conference. Nanti minggu depan dia akan berkongsi. Bapak-bapak ibu sekalian ya. Puji Tuhan. Berkat sorgawi menjadi bagian keluarga kami. Tetapi. Yang penting. Sudara-sudaraku sekalian. Marilah kita menggunakan uang kita. Dengan sebaik-baiknya. Untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak lama lagi akan datang. Penting sekali bagi kita. Untuk orang tua menggunakan uang kita. Untuk keluarga tentu saja. Membiayai anak-anak. Dan. Kita menyediakan diri kita. Untuk kedatangan Tuhan. Uang harus diperhatikan. Sebagai hadiah. Dari Tuhan. Tetapi juga untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Adventist Home 387. Marilah kita giat bekerja untuk Tuhan ya. Marilah kita membantu pekerjaan Tuhan. Selain memberikan perpuluhan. Tentu saja. Itu adalah milik Tuhan. Oke. Marilah kita tetap setia dalam menjalankan roda kehidupan keluarga kita. Bersandar sungguh kepada Tuhan. Karena Tuhan yang empunya dunia ini. Masmur 24 ayat 1. Marilah dalam penutup saya rindu supaya keluarga kita. Anak-anak kita semua akan mewarisi kerajaan surga. Dengan uang yang Tuhan berikan. Kekayaan sejati dan kekal. Ditemukan dalam hubungan kita yang dekat dengan Tuhan. Dan semua kebutuhan keluarga kita akan dicukupi oleh Tuhan. Itu adalah janji. Dan yang pasti. Keluarga kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Pada waktu kedatangannya yang kedua kali. Saya rindu saudara-saudara semua akan bersama-sama dengan kita. Ketemu dengan orang tua kita. Mungkin papa yang sudah mendahuli di surga yang kekal. Yang dia sediakan. Home. Where there is no night. Rumah di mana Tuhan sediakan kita. Yaitu surga kekal. Hidup kekal. Selama-lamanya. Mari kita dengarkan home lagu keluarga kami. Tuhan memberkati. Dan sampai berjumpa dalam kerajaan surga. Amin. Amin. Dan amin. Selamat menikmati. Terima kasih.